MENGADAPI MITRA KUKAR Namun benteng pertahanan Sriwijaya FC yang kokoh belum mampu ditembus oleh anak asu Jakur Sastra. Sriwijaya FC juga beberapa kali mendapatkan peluang melalui usaha yang dilakukan oleh Emre Duan dan Beto. Tapi hingga babak pertama berakhir, Laskar Wong Kito hanya mampu bermain imbang tanpa gol dengan Naga Mekes. Di babak kedua terjadi jual-beli serangan dari kedua kubu. Namun Hendra Bayaulah yang berhasil menjadi yang pertama mencatatkan namanya di papan skor. Di menit 59, seorang diri tak terkawal Bayaul merengsek maju hingga memasuki kotak penalti Sriwijaya FC. Dan ia pun melepaskan tembakan yang melintas di atas keeper Dian Agus Presetio. Skor 0-1 untuk unggulan Mitra Kukar. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. Di menit ke-62, sebuah umpan crossing diarahkan ke depan gawang Mitra Kukar yang diterima oleh Beto. Kontrol bola yang baik dengan dadanya, Beto melepaskan tembakan keras yang menjebol gawang Mitra Kukar. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak kedua berakhir. Dari Kutai Kartanegara, bagian umas dan protokol melaporkan.